Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pada segmen terakhir materi kuliah tentang alterasi batuan Yaitu di segmen 4 ini Kita akan belajar tentang alterasi potasik Kemudian kita akan lihat alterasi felspatisasi Kemudian ada alterasi turmalinisasi Serta alterasi yang lain Yaitu disini saya berikan contoh alunit dan juga serpentin Kita mulai dengan alterasi potasik Jadi alterasi potasik ini dicirikan oleh keberadaan biotid Dan juga potasium felspar yang terbentuk secara sekunder Umumnya mineral lumpung itu absen Dan klorid itu dapat juga muncul Umumnya menggantikan mineral sebelumnya Anhydrid yaitu kalsium sulfat itu bisa muncul Tetapi karena sifatnya yang sangat mudah larut dengan air Biasanya anhydrid ini mudah larut dan terhidrasi Sehingga dapat menghilang karena pergerakan air tanah Kemudian mineral-mineral sulfida dan juga oksida Antara lain magnetit, hematit, pirit, kalkopirit, dan molybdenit Ini bisa juga teramati pada alterasi potasik ini Pada alterasi potasik temperaturnya cukup tinggi Dan setelah turun dan kemudian tergantikan Maka kita bisa melihat adanya ubahan Sebagai contoh disini ini adalah mineral klorid Maaf, ini adalah mineral biotid Kemudian dia sudah mulai tampak terubah menjadi mineral yang lain Kemudian disini kita lihat adanya proses ubahan Dari mineral biotid yang sudah hampir terubah Secara keseluruhan oleh mineral yang berwarna kebiruan Ini adalah klorid dan juga mineral yang mempunyai interferensi tinggi Kemungkinan ini adalah epidot Tipe alterasi potasik biasanya disirikan oleh keberadaan mineral biotid Seperti yang saya sampaikan Kemudian mineral-mineral asosiasi seperti klorid, ankerid, anhidrit, kalsid, serisid Serta mineral-mineral sulfida seperti pirit Kemudian ada sipirit yaitu besi karbonat Magnetit dan hematit ini umum dijumpai pada tipe alterasi potasik Ini cukup berbeda dibandingkan mineral yang ada di sebelah atas Mineral besi seperti pirit ini umumnya muncul pada alterasi argilik Ataupun intermediate argilik Tetapi di bagian bawah kita akan menjumpai deposisi mineral-mineral sulfida dan oksida Yang lebih banyak dibandingkan yang ada di bagian atas Dari alterasi potasik Sekarang kita berpindah ke alterasi yang dicirikan oleh keberadaan mineral felspart Disebut sebagai felspartisasi Jadi selama proses metasomatisme Potasium dan sodium Ini akan membentuk potasium felspart dan juga albit Tetapi mineral alterasi lain itu umumnya tidak ikut Albitisasi sebagai salah satu varian dari alterasi felspartisasi Dijadikan oleh keberadaan albit yang cukup melimpah pada batuan Seperti yang bisa dijumpai di gambar yang atas ini Sedangkan di bagian bawah ini ada beberapa gabungan mineral Karena proses alterasinya jauh lebih kompleks Jadi setelah proses albitisasi kita lihat Di sini ada urat yang memotong alterasi sebelumnya Kemudian ada juga mineral kalsit dan juga kuarsa yang juga muncul setelah proses albitisasi Dari felspartisasi kita masuk ke alterasi turmalinisasi Jadi kita bisa lihat di gambar sebelah kanan Baik itu yang ada di atas dan di bawah Kita akan melihat mineral-mineral yang berwarna gelap Ini adalah turmalin Jadi mineral turmalin ini masuk dan menginfiltrasi batuan yang ada di sini Dan juga batuan yang ada di bawah Dan ukuran dari turmalin ini cukup besar Umumnya mencirikan endapan-endapan yang mempunyai temperatur medium hingga temperatur tinggi Di pendapannya bisa endapan grayson Ataupun endapan timah primer Ataupun emas Yang mempunyai banyak turmalin pada batuan samping dan juga uratnya Kemudian endapan pneumatolitik Itu juga umumnya dicirikan oleh beradaan mineral turmalin Sebagai contoh, di endapan timah primer terbesar di dunia yang berada di Bolivia Batuan portiritiknya teralterasi menjadi kuarsa, serisid, dan juga turmalin Pada slide ini kita akan melihat beberapa foto mikrograf yang mencirikan alterasi turmalinisasi Di gambar A kita melihat adanya proses turmalinisasi pada biotit Di mana biotitnya sudah mulai digantikan oleh turmalin Pada gambar B kita bisa lihat adanya turmalin yang mempunyai warna kehijauan Yang mulai berubah menjadi warna pucat seperti ini Kemudian ini adalah ciri dari mineral turmalin Bentuknya seperti menjarum Dan ada juga mineral apatit yaitu kalsium fosfat yang ada di bagian kontak pada turmalin ini Kemudian gambar D ini adalah gambar yang diambil dengan mikroskop kathodoluminesens Sedangkan yang di gambar E ini adalah setan tipis Yang mencirikan adanya mineral turmalin yang berwarna gelap Pada wall zone yang mempunyai warna pink hingga kebutian Alterasi lain yang juga mencirikan endapan-endapan hidrotermal Antara lain keberadaan mineral alunit Jadi alunit yang merupakan mineral aluminium silikat Ini adalah mineral yang mencirikan larutan hidrotermal yang sifatnya sangat asam Jadi alunit ini biasanya umum muncul bersama-sama dengan karlunit dan juga diaspor Pada mengamatan iklas sejajar, alunit ini tidak berwarna Dan umumnya mempunyai kristal tipis dengan arah yang random Sebagai contoh ini adalah mineral alunit yang dijumpai pada endapan emas epidermal yang ada di alternate Dan ini juga sama, ini adalah mineral-mineral alunit yang dijumpai di lokasi yang sama Mineral alunit yang lain antara lain serpentin Jadi proses pembentukan mineral serpentin yang disebut sebagai serpentinisasi Umumnya dicirikan oleh bentuk-bentuk seperti yang ada di gambar di bagian bawah ini Di mana batuan-batuannya yang berasosiasi dengan batuan ultra basa dan juga batuan karbonatan Keberadaan mineral serpentin itu bisa mencirikan endapan-endapan emas Ataupun endapan-endapan nikel, baik itu sulfide ataupun latrit Dan kadang-kadang serpentin ini bisa berasosiasi dengan talc Pada batuan karbonatan yang mengindikasikan adanya proses penambahan silika Air dan juga magnesium dalam sistem Jadi itu adalah gambaran dari proses alterasi Mulai dari alterasi propilitik umumnya di paling jauh Kemudian ada alterasi potasik, ada alterasi argilik Jadi masing-masing alterasi itu bisa mencirikan karakteristik mineral yang berbeda-beda Demikian yang bisa saya sampaikan Terima kasih Assalamualaikum Wr. Wb Terima kasih